Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast ya Dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang Dan gak tau juga sih bakal ada manfaatnya atau enggak dari video podcast kali ini Dan dari video podcast kali ini saya ingin membahas tentang laptop kuliahan gitu kan Mungkin bagi kalian yang mau kuliah atau mungkin ya mau cari kerja mungkin Dan karena ini bulan Agustus gitu ya dan orang-orang kuliahnya udah pemada masuk Dan mungkin ini ya rilisnya gak tau bulan kapan ya Dan saya ini banyak juga gitu ya yang nanya teman-teman saya tuh Kalau mau beli laptop tuh yang kayak gimana gitu ya Kalau kuliahan kayak gimana, untuk ini kayak gimana gitu Nah ini memang saya tuh agak sedikit bingung juga gitu ya Dan sedikit males juga kalau ditanya rekomendasi laptop Kenapa? Karena ya kalau salah saya lagi gitu ya yang disalahin gitu kan Kalau misalnya ada yang kurang gitu kan Nah tapi mungkin kalau saya saranin sih ke teman-teman saya gitu ya Ya setidaknya ya semaksimal mungkin lah ya saya saranin Dan pertama kalau kalian mau memilih laptop kuliahan gitu ya Saya saranin kalian lihat dulu gitu ya budgetnya gitu ya Kalian punya budget berapa dan kalian punya kebutuhannya yang kayak gimana gitu kan Nah banyak juga teman saya yang bilang bahwa laptop kuliah ini Pengennya tuh yang ringan gitu kan Nah saya tanya dulu gitu ke teman saya gitu Ini tuh kebutuhannya kayak gimana Kalau kayak ilmu komputer gitu kan Atau mungkin kayak ya yang lain-lainnya gitu Yang berat-berat gitu ya Walaupun tipis gitu kan Takutnya nanti gak kepake gitu kan Atau mungkin gak kuat gitu Contohnya kalau misalnya pingin laptop yang ringan gitu kan Karena dibawa-bawa Tapi kebutuhannya tuh untuk render gitu kan Atau mungkin kayak rendernya Kalau render video sih masih mending gitu kan Kalau render 3D sih meledak tuh laptop ya Apalagi kalau render 3D-nya tuh yang Kualitasnya tuh yang bagus banget gitu ya Ya meledak tuh laptopnya Jadi saya tanya dulu nih kebutuhannya kayak gimana Kalau kalian misalnya kebutuhannya cuma ngetik doang Misalnya Atau mungkin cuma untuk presentasi doang Ya laptop 4 jutaan atau mungkin 5 jutaan juga udah bagus gitu Ditambah dengan SSD ya Ya SSD penting lah ya menurut saya sih Ya itu setidaknya menurut saya penting SSD Jadi ya kalian harus lihat dulu Atau mungkin kalian harus tahu dulu kebutuhannya Dan kalau kalian gak tahu misalnya Ya kalian bisa tanya ke cutting Atau mungkin ke cutting cut gitu ya Mungkin ke fakultas yang sama gitu Misalnya kalian tanya nih kuliahnya kayak gimana gitu Apakah ada yang berat-berat gitu Atau mungkin kayak cuma ngetik doang gitu kan Atau mungkin kayak gimana Ya laptop biasa juga bisa gitu Kalau misalnya untuk ngetik doang Tapi kalau untuk render 3D Atau mungkin render video yang lama banget gitu kan Ya menurut saya sih jangan pakai laptop yang tipis gitu kan Atau mungkin banyak juga yang bilang sih Laptop tipis ini bagus gitu kan Memang kalau saya lihat Memang prosesornya memang sadis gitu ya Cuman kikafiknya MX gitu Dan MX sih sebenarnya saya gak terlalu tahu banyak sih Cuman kayaknya MX gak se-powerful GTX ya Kayaknya ya Walaupun harganya memang mahal gitu ya Untuk laptop-laptop kayak gitu Tapi laptop-laptop kayak gitu Memang diperuntukkan untuk yang kerja Mungkin untuk ngetik atau mungkin Excel, PowerPoint dan sebagainya Bukan untuk render Dan akhirnya saya rekomendasikan ke temen saya gitu ya Beli aja laptop TUF gitu kan Atau mungkin ya laptop Predator Mungkin kalau kebeli juga gitu ya Mungkin ada dana lebih gitu Saya beli aja yang kayak gitu Dan kalau misalnya ada mungkin 15 jutaan sih Saya saranin ya Kalau gak beli TUF Atau mungkin beli ROG Ya terserah lah ya Pokoknya laptopnya yang lumayan powerful gitu kan Dan jangan salah juga sih Kalau kata abang saya walaupun informatika gitu ya Informatika kan kalian cuma ngoding doang gitu Kata abang saya tuh ada gitu Prosesnya tuh apa ya Bukan compile Atau compile ya Saya juga lupa gitu ya Atau mungkin saya gak tau juga Yang itu tuh prosesnya berat banget gitu Jadi ya memang butuh laptop yang kayak begitu gitu ya Atau mungkin laptop yang powerful gitu Jangan cuma yang laptop yang sekedar tipis gitu kan Dan memang kalau laptop yang tipis Itu memang harganya memang bisa dibilang gitu ya Apalagi kalau kayak misalnya Asara apa sih Swift ya Kalau gak salah Atau mungkin Lenovo Yoga Kalau gak salah Walaupun saya lebih suka senam Garing banget itu bener Jadi temen saya ada yang nanya gitu kan Kayak gitu kan Lenovo Yoga bagus gak gitu Saya jawab aja gitu kan Saya lebih suka senam Itu garing Itu garing Segaring-garingnya pak ya Bener Dan kita balik lagi nih ya Dan Ke Lenovo yang tadi gitu ya Temen saya kan nanyain gitu kan Lenovo Yoga ini bagus atau enggak gitu kan Begitu saya cari di Tokopedia Atau saya cek lah gitu ya Di Tokopedia tuh harganya bagus banget pak ya Kalau gak salah Serinya tuh C390 Harganya 19 juta pak ya 19 juta lebih mahal dari laptop saya gitu Dan pas saya lihat speknya Itu menggunakan VGA nya tuh MX gitu Dan bukannya gimana Kayaknya sih MX ya Walaupun saya belum pernah coba Secara langsung Atau mungkin melihat benchmarknya MX ini Untuk main game kurang sih Ya walaupun bisa Tapi gak sekuat GTX gitu kan Atau mungkin RTX mungkin Dan 19 juta menurut saya sih Kalau untuk ngetik doang Dan Istilahnya apa ya Profitnya tuh gede gitu Dari pekerjaan Atau mungkin Istilahnya kalau gajinya gede gitu kan Dengan laptop 19 juta Gak jadi masalah gitu Tapi cuman kalau Misalnya gaji pas-pasan gitu kan Menggunakan laptop yang 19 Ini ya menurut saya sih Overkill gitu kan Terlalu overkill lah Kalau untuk ngetik doang Di laptop biasa pun bisa gitu Laptop 5 jutaan Atau 7 jutaan juga bisa Asal pake SSD lah ya Nah Kata temen saya juga Laptop ini gitu kan Untuk Main game juga katanya Jadi orang tuanya ini Untuk ngetik Atau mungkin untuk kerja gitu kan Di laptop Lenovo Yoga ini Dan untuk anaknya ini Buat dipake main game Dan ya saya saranin Nggak sih Kalau main game Di laptop yang kayak gitu Karena Kalau laptop-laptop Yang yoga kayak gitu Atau mungkin yang bisa Dibolak-balik screennya gitu ya Menurut saya sih Kurang kuat Untuk main game gitu kan Dan Dari Coolingnya juga kurang bagus sih Menurut saya sih ya Kayaknya cuman Saya juga belum pernah pegang Yang kayak gitu Jadi saya Belum bisa bilang Secara pasti gitu kan Dan Mungkin kalau saya punya Suatu saat Mungkin ya Mungkin Kalau dikasih juga Atau mungkin kalau Kayaknya sih kalau beli Enggak sih Mungkin dikasih pinjem Sama brand Mungkin Mungkin ya Dan Mungkin saya juga bisa Mengetahui Atau mungkin Bisa memastikan gitu ya Kayak gimana sih Laptop yang kayak gitu Apakah bisa dipake main Atau enggak Cuman Yang saya lihat sih Itu laptopnya Karena terlalu tipis Dan Kayaknya sih rapuh sih ya Laptop kayak gitu Untuk main game Atau mungkin untuk render Pasti Lemah gitu Dan Intinya itu doang sih Kalau misalnya Kalian mau beli laptop Buat kuliahan Kalian harus tau dulu Kebutuhannya kayak gimana Gitu kan Dan kalian Harus pasin juga Sama budget kalian Kalau kalian misalnya Cuman buat ngetik gitu kan Ya beli aja yang ringan gitu kan Gak harus yang berat-berat Dan Kata temen saya itu 2 kilo tuh berat gitu Menurut saya 2 kilo ringan sih Tapi Kalau Mungkin kalau kelamaan gitu ya Dimasukin dalam tas Ditambah buku Mungkin bisa jadi berat juga gitu kan Dan Duit Dan Istilahnya Dan yang harus diperhatikan adalah Budgetnya Dan kebutuhannya ya Yang paling penting Dan Kalau kalian mau beli Saya saranin kalian pasang SSD aja deh Gitu ya Kalau RAM mungkin Ya itu mah Terserah Ya kalian mau nambah Mau nggak Mau dikurangin Terserah Cuman Ya lebih bagus ditambahin Dan SSD harus ada Gitu ya Dan Kalian juga harus Memperhatikan Mungkin Kalau yang kerja Mungkin ya Kalian harus juga memperhatikan Income yang dapet gitu ya Yang kalian dapet gitu Daripada Kalau kalian misalnya nih Kalian beli Laptop Misalnya nih Misalnya 100 juta nih Misalnya kalian beli Predator 21 Misalnya Dan kalian gajinya Nggak segitu Ya menurut saya sih Sayang aja gitu Kalau misalnya kayak gitu Cuman kalau mau beli Ya silahkan Bukan lokusan saya juga Dan Ya kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Jadi Mungkin Video ini Agak sedikit ribet juga Penjelasannya Karena nggak ada gunanya juga sih Mungkin dari podcast ini Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Dan ya Thanks for watching Bye-bye Bye-bye Bye-bye